Intro Dari seluruh sampel yang diuji oleh tim reportase investigasi, tidak satupun kami menemukan sabun muka atau lulur tubuh yang aman. Kini pilihan ada di tangan Anda, ingin kulit putih atau kulit sehat? Banyaknya perempuan Indonesia yang ingin berkulit putih memang menjadi peluang bagi produsen kosmetik untuk memasarkan produk-produk kecandikannya. Ini kemudian membuat kaum hawa nekat melakukan apa saja demi mencapai kulit putih yang diinginkannya. Oh, susu maksudnya sih. Ini tinggi mencengit, soalnya itu ada susunya sama ini memang kuning. Soalnya kan susu, tapi dikakun ya benar-benar susu banget. Banyak dari para wanita tergiur. Dengan iming-iming harga yang murah dan hasil yang instan. Namun apa yang terjadi? Tak sedikit produk kecantikan abal-abal yang banyak beredar saat ini banyak memakan korban. Misalnya saja yang dialami oleh bulan. Lewat promosi dari seorang teman, bulan terbucuk untuk membeli paket sabun kecantikan yang katanya bisa memutihkan ini. Beli sabun dari teman, pengennya muka kita bagus ya. Pas dicoba, dipakai, malahan jadi timbul-timbul jerawat, merah-merah pipinya gitu. Terus semenjak sudah satu bulan lah pakai gitu. Hitam, bukannya bagus, malahan hitam gitu. Pada akhirnya, bulan harus mengeluarkan biaya lebih, hanya karena terbuai produk palsu yang menjanjikannya kecantikan. Tapi, bulan memang bukan korban seorang. Banyak wanita-wanita lain yang menjadi korban dari sabun kecantikan palsu yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Untuk memastikannya, kami membeli beberapa sampel sabun muka di pasaran. Dan memasukkannya untuk diuji di laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Hasilnya sangat mengejutkan. Secara reaksi kimia, secara kimia, bahwa kedua belas sampel yang kami terima itu positif mengandung korban. Untuk muka, tidak boleh dimasukkan sebagai pemutih, itu tidak boleh. Kalau secara perundang-undangan, itu belum ada larangan. Kalau kita berbicara dari sudut pandang berbahaya, nah itu adalah yang berbahaya. Mengingat efeknya tadi harus bisa menembus pembuluh darah itu. Dan itu terjadi kalau pemaparannya lama, kronik. Ya, itulah faktanya. Keseluruhan sampel yang kami beli, semuanya mengandung klorin. Bahan yang berbahaya bila terpapar kulit muka secara terus-menerus. Sejatinya, klorin merupakan salah satu bahan kimia yang paling banyak digunakan dalam aplikasi industri dan rumah tangga. Klorin bisa ditemukan dalam bentuk granula, cairan, bubuk, dan gas. Jadi, jika terlanjur alergi klorin, sistem kekebalan tubuh menganggap klorin sebagai zat yang berbahaya bagi tubuh. Ironisnya, produk-produk yang kami jadikan sampel tersebut beredar luas di pasaran, hingga toko-toko kosmetik. Label resmi dari badan terkait juga turut dicantumkan di bungkus sabun tersebut. Sementara, sodium laureate sulfate atau natrium laureate sulfate yang terkandung dalam sabun muka turut diuji. Dan dari 12 sampel yang diuji, keseluruhan positif mengandung bahan tersebut. Kalau natrium laureate sulfate itu digunakan sebagai surfaktan, artinya dia itu membersihkan sesuatu yang bersifat minyak. Kebanyakan yang bersifat minyak, yang oily, atau kotoran lain. Jadi, kalau misalnya logam itu tidak bisa, harus ada pembersih yang lain. Ada pun tingkat daya membersihkannya itu biasanya ditentukan oleh konsentrasi dan juga kekuatan dari basanya. Kan basanya itu ada yang basa kuat sekali. Tapi itu seolah-olah berbanding burus dengan efek sampingnya. Kalau basanya kuat, nanti ke kulit kitanya juga akan, kalau kita bilang, akan keras. Natrium laureate sulfate atau sodium laureate sulfate atau sodium laurel ether sulfate adalah deterjen dan surfaktan yang biasa ditemui di tempat-tempat penjualan produk perawatan tubuh, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. SLES sendiri efektif sebagai unsur pembuat busa dan mudah ditemukan di toko kimia dengan harga yang relatif murah. Meski masih diperbolehkan, namun harus diperhatikan kandungan dan konsentrasi yang digunakan. Iya, konsentrasi untuk deterjen dan yang digunakan untuk kulit muka tentulah berbeda. Karenanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membeli produk kecantikan, terutama sabun muka. Kita bisa melihat disitu kan suka ada komposisi. Nah, kalau untuk orang dewasa itu ya relatif lebih aman lah ya. Maksudnya, kita bisa relatif lebih menerima. Kalau untuk natrium lauriosulfat itu jangan diberikan kepada anak-anak, karena anak-anak tidak akan kuat. Jadi, jika Anda kaum wanita yang gemar berkunjung ke salon kecantikan atau klinik-klinik kecantikan, berikut sedikit tips agar Anda tetap merasa aman dan nyaman saat melakukan perawatan kulit Anda. Dok, tipsnya nih bagaimana sih menjaga dan mencerahkan kulit nggak hanya cantik nih, tapi juga sehat? Oke, jadi perawatan kecantikan ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya. Yaitu dengan gaya hidup sehat, dengan olahraga teratur, dengan mengurangi stres ya. Terus nanti kalau kita memang membutuhkan suatu perawatan kecantikan, pastikan Anda datang ke klinik ataupun rumah sakit yang memang bonafit ya, yang menyediakan serana-prasana yang meramadai. Dan untuk masalah dokternya harus dipastikan sesuai dengan kompetensinya. Jika memang Anda membutuhkan suatu perawatan memang beda plastik, Anda pastikan bahwa dokter itu tergabung dalam institusi beda plastik. Dan jika Anda membutuhkan suatu perawatan kulit, pastikan dokter itu tergabung dengan dokter kulit. Juga kalau untuk Anda menggunakan obat-obatan atau zat-zat yang dimasukkan ke dalam tubuh Anda, pastikan bahwa obat-obatan itu terdaftar dan teregistrasi di deskes maupun badan bom. Terima kasih ya dok ya. Menjadi sehat dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar Anda, justru akan melahirkan penampilan cantik yang sesungguhnya. Semoga tayangan kami dapat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Demikian reportase investigasi hari ini. Jangan lupa saksikan reportase investigasi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Tania Lamia pamit, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.